Seorang ibu di Kota Denpasar, Bali mengalami kecelakaan lalu lintas hingga tidak sadarkan diri pada Senin 1 November 2021 pukul 7.45 Wita. Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Taman Pancing, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar, Selatan Kota Denpasar, Bali. Diketahui seorang ibu yang mengalami kecelakaan bernama Made Suryantini berusia 40 tahun. Menurut sumber di lokasi korban berasal dari Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Made Suryantini dikabarkan mengalami hilang kendali alias kecelakaan tunggal saat berkendara menggunakan sepeda motornya. Pasca kecelakaan korban tidak sadarkan diri mengeluarkan darah dari mulut dan nafas tersengal-sengal. Beruntung saat kejadian banyak warga yang melintas sehingga korban segera diberi tindakan. Korban kemudian ditangani tim PMI Kota Denpasar dan dievakuasi menuju IGD RSUP Sanglah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!